kita mau masang lagi tip, nah ini masih standar terus bisa pakai sambungan ini kabel karena biasanya kalau kita beli casing ini ini dapat kabelnya ya? beli casing ini dapat kabel kan? ya itu dia, yang dua tadi kan? ya, yaudah ini dilepas nih, lepas lagi jadi dapat beli casing ini di online dapat kabel ini dua jadi ini lebih enak ya, lebih enak karena kita nyambungnya lebih enak kita potong ini, kita potong kita sama, yang asli aman jadi yang asli kita nggak potong yang ini yang kita potong, yang bawaan dari sana Pak? bawaan dari online itu nah, itu kita potong kabelnya ini yang dirusak, nggak apa-apa ini banyak jadi Bapak kalau mau beli aslinya lagi soalnya yang aslinya juga ada yang model CD Pak ada yang model canggih, jadi Bapak nanti beli di online lagi tapi di online-nya luar negeri itu ada tip, mau yang seperti apa juga ada Pak mau yang seperti ini canggihnya, ada dan nanti nyoloknya langsung Pak nggak pakai motong-motong lagi dan nanti dia bisa nyambung sini nih oh ini nggak ada sih bisa ke stok audio di sini nih tapi ini udah nggak ada stoknya bisa ya ini caranya ya ini memasang ya, caranya nanti kita ikutin ya jadi yang dipotong ini tuh, dikorbankan ya yang bawaan dari ini belum masuk kan? masuk nih, miring tuh bawaan dari, lah tidak ada cabut dulu bawaan dari online itu dipotong nanti kita sambung ke bawaan yang tip kayaknya sih kabelnya sama tinggal ngikutin aja ya tinggal ngikutin warna nanti kita lihat ya, cek dan di cek bener nggak sama kabelnya kalau sama kan enak tidak susah bisa masang sendiri ya kenapa? nggak bisa masuk bareng masuk tuh, nah gitu bareng oh masuk ini masuk? masuk kalau soketnya ngeplak ya masuk, tinggal nyambung ini semuanya kopek tuang semuanya satu-satu ya yang warna kuning atau merah belakangan ini strumnya ini belakang deh itu dulu ini ada strum disini jadi ngopeknya nanti aja belakangan kalau pas mau disambung kalau yang speaker itu bisa langsung speaker kan tidak ada strumnya ya kalau dia udah dipasang tip baru ada strumnya kalau tidak ada ya nggak ada kalau ini kan masih ada strumnya yang kuning strum yang ini juga strum gitu oke lanjut ya ini cara ngeceknya gini aja ya ini kan aman kabelnya kabel speaker coba cek pakai baterai pakai buku boleh pakai baterai tuh ini ada suara di belakang kiri ya ada suara belakang kiri berarti dia speaker belakang kiri yang ini ini kayaknya biasanya depan kiri ya depan kiri ada suara di speaker depan kiri oke jadi ini bener speaker ya jadi ini tinggal ngikutin oke yang sebelah coba ulang ada suara di depan kanan yang ini berarti sisanya belakang belakang kanan oke sudah ya sudah oke semua nah jadi ini bisa berarti langsung disambung nih ini warna ini sesuai warna bisa jadi bagus ya jadi mereka menyiapin warnanya yang sama dengan warna yang di radio seperti itu ya jadi sambung terus semua ya sesuai dengan warna ini warnanya beda oh jangan sama ini oh yang biru jangan jadi sambungnya sesuai dengan warna kan ini sudah dikasih warna jadi sama ini jangan lihat posisi biar sambung dulu ya sesuai warna nanti yang ini yang positifnya kita info lagi tapi itu suruh nyambungkan udah jelas warnanya tuh tinggal sambung sesuai dengan warna aja nanti ini kan juga ada warna disana juga sama ada warnanya cuman kita cross check ya kotak-kotak kita pastiin nanti warna ini kogre ini kogre bahasa ini warna warna ungu ini kan warna ungu ya kan ini juga warna ungu ada polesnya warna hitam jadi disini juga sama ya tuh ada poles hitam ungu disambunginnya harus sama ya biar suaranya mantep itu menandakan positif negatifnya dari speaker seperti itu ya langsung ya jadi nyambung jadi nanti ini gak di apa-apain yang sini kan masih ori tuh kalau ganti tip nanti siapa tahu dari tip yang aslinya big shot kan bisa ini udah semua ya tuh tinggal ke kesini ini negatif udah langsung sambung karena bener ini negatif juga warna koneng terus yang ini kita pastikan ini setrumnya ada tidak kalau ada langsung disambung ini dipakai cuma 3 ya nanti ini kan 5 tuh kabelnya ada 5 jadi cuma dipakainya oh sorry 4 eh 3 yang dipakai 3 hanya 3 doang kita colok yang merah oke ada standby kita sambung ke merah karena yang ditipnya menantipnya gak ada gemarnya gak udah gak ada ininya tapi merah ya ke merah kita sambung ini frame-nya kita pasang ya frame-nya kita pasang oh ini masuk di pasin dong pasin buatnya pas gak tuh yang dalam buat delapannya di pas ya tuh mas stop ini ngangkut pas baut delapannya kebolongannya kalau udah pas baut delapannya dipasang sini di bawah tiba di belakangnya ada baut pakai ring kunci asal kencang tangan cukup yang plastik soalnya kita kontak sekali kita kontak sekali dia harus ada sekali aja yaudah berarti sambung ke kuning ya udah selesai berarti kan 3 kabel doang yang dipasang udah kasih lagi jadi yang kuning ke kuning ternyata benar kita pasang semua tuh jadi yang ini yang nganggur satu ya sana nganggur dua ayo pasang karena tidak dipakai sudah hidup ya ya tipnya sudah hidup sudah jalan tinggal masang terus ini apa dia mau pakai power jadi kita harus cari kabel yang belakang yang bisa hidupin powernya on off ini kemungkinan sih ini warnanya udah ada ada nah itu ada tapi kita coba matikan tipnya colok lagi bang colok dulu oke tuh dimatikan tipnya dia mati kita hidupin tipnya dia hidup berarti itu buat ke remnya power ya ini sambung bang kasih kabel kalau dulu luar aja oke jadi udah selesai ini tinggal nanti ini sudah biasanya ini dapat nih ini antenanya biasanya dapat ya biasanya dapat antenanya untuk adaptornya biasanya dapat nanti saya cari ini sambungannya dari tipnya yang Eropa ke Jepang mana colok ini sudah masuk ya colok tes tes sudah masuk ya kabelnya tinggal kabelnya masukin ini sambung ya sudah selesai sudah sebut lagi ya mungkin itu dulu ya si Urip si Urip si Urip dia hari ini ikut karena dia libur hari ini si Kekyo yang masuk boleh diwartek melangganan si Urip ada rendang ada ikan 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 gurame ayam udang si Urip karena mau tambah sab yang kolong yang tipis coloknya ke ya ke situ bang yang RF yang real atau yang ke front yang real aja masuknya sudah dicolok ya sudah selesai ya udah kencang kasih baut dulu pakai tangan aja ini tadi belum dibautin ini kasih baut ini udah belum ya udah tinggal pasang baut ini sudah selesai ya sudah pasang jadi itu dulu ya untuk pekerjaan ini pasang tip pasang tip terus ininya di belakang nanti si sabnya yang di kolongnya ya sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini ini tinggal merapikan saja tinggal isolasi-isolasi ikat-ikat setelah itu selesai makasih ya sudah menonton video ini itu ya sab sab yang di kolongnya ada di bawah jok warna kuning warna kuning warna kuning jadi tipnya kepanjangan ya jadi mentok bagian sananya jadi kalau nanti beli modelnya kan banyak yang pendek tipnya yang tidak pakai CD ini kan masih pakai CD cara yang tidak pakai CD lebih pendek jadi lebih ngeplak kayak yang kemarin oke udah selesai ini juga kacamatanya belum ada katanya top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati